Halo sahabat berdikari, hari ini aku mau berbagi pengalaman cara cleaning atau membersihkan head pada printer contohnya Epson L120 ya teman-teman kalian bisa pilih start, ini tampilan Windows 7 ya atau Windows 7 pilih start, kemudian device and printer nah disini akan kita buka printernya ya nah ini ada tampilan mouse, ada bluetooth dan sebagainya perangkat komputer ya dan ini printer teman-teman, nah sesuai tipenya masing-masing yang kalian pakai ya nah misalkan aku pakai L120 ya Epson ya nah cukup mudah, kalian klik kanan nah jadi, nah akan tampilan seperti ini ya bisa pilih printing prevents nah tampilannya seperti ini nah dan juga bisa pilih cara satu lagi, printer property ya nah seperti itu nah tampilannya agak sedikit berbeda, cuma sama nah kalian bisa pilih prevents dan print test peak ini untuk ngetes hasil printernya ya, apakah sudah baik atau belum, nah seperti itu dan kalian bisa pilih print phase nah tampilannya seperti ini sama, seperti yang pertama tadi ya nah kalian bisa pilih maintenance nah jadi hasil printer kalian putus-putus nah kalian jangan panik kalian bisa mencobanya sendiri ya contohnya seperti ini dan tampilannya seperti ini ya kalian bisa pilih head cleaning nah ini tujuannya untuk membersihkan headnya ya dan kalian pilih head cleaning dan otomatis seperti ini keluarnya dan pilih start nanti akan otomatis bersihkan sendiri ya cleaningnya nah seperti itu nah dan printer akan mulai bekerja membersihkan nah seperti itu jadi saya ulangi sekiranya hasil printnya putus-putus nah kalian bisa head cleaning ya seperti ini ya teman-teman nah ini untuk cara sendiri sebelum kita cek pada masternya ya atau tukang servicenya nah seperti itu dan kita perlu ulas lagi ya nah jika kalian ada tampilan seperti ini nah ini history bluetooth ya nah ini history hp yang pernah tertaut misalkan dari komputer atau laptop mengirim ke hp ya mengirim dokumen ya nah dan ini story bluetooth atau hp yang pernah tertaut nah untuk mengurangin atau delete-nya nah menghapusnya kalian klik kanan nah seperti ini kemudian remove device nah ini sambil kita menunggu printernya sedang bekerja cleaning head ya ini ada pengalaman lagi nah jadi dua sekaligus dapat pengalaman di tutorial ini ya teman-teman nah seperti itu nah cukup kalian nah ini sudah terhapus klik kanan terus remove device ya untuk menghapusnya dan cukup kalian sisakan pada hp tipe yang sering kalian pakai jadi tidak perlu menyambungkan ulang ya kalau kalian mengirim dokumen ke hp lagi seperti itu oke kita cek saya rasa sudah selesai cleaningnya nah ini sudah selesai teman-teman nah kemudian kalian pilih finish nah seperti itu nah kemudian kita akan cek ya kita akan cek hasilnya oke jika sudah kalian keluar dulu nah kita akan pada video selanjutnya oke baik teman-teman nah ini lanjutan yang tadi ya untuk tes printernya ini yang sudah cleaning tadi teman-teman nah kalian persiapkan dulu kertas untuk tesnya ya selebar misalnya nah saya ulangi lagi jadi bagi teman-teman yang hasil printernya putus-putus ya nah kalian bisa mengatasinya dengan cara cleaning seperti tadi teman-teman nah jadi jangan terlalu panik kalian bisa mencobanya jika masih sekali cleaning belum maksimal kalian bisa mengulanginya ya jangan terlalu sering kalian bisa mengulangi dua atau tiga kali ya dan cek hasilnya dan apabila masih ada bagian yang kotor nah kalian bisa membersihkan bagian headnya ya disini dan ini sudah pernah aku ulas di tutorial sebelumnya kalian bisa cek cara membersihkan headnya teman-teman nah seperti itu tanpa bongkar body printer ya ini berdasarkan pengalaman aku sendiri dan didukung tinta printer yang original ya teman-teman nah jadi untuk yang teman-teman mempunyai printer sendiri nah usahakan memakai tinta originalnya biar supaya headnya awet ya seperti itu oke kita lanjut pada tes printer ya untuk tesnya kita pilih print test pick nah kita tes bagaimana hasilnya dan ini printer aku sendiri ya teman-teman ini sudah pernah aku pakai untuk cetak dokumen dan cetak undangan maksud itu hasilnya udah ribuan lembar teman-teman nah dan printer ini usianya kurang lebih 3-4 tahun gitu teman-teman dan belum pernah ganti apapun kecuali isi tinta ya karena itu pemakaian sehari-hari nah dan ini hasilnya teman-teman hasilnya masih terawat ya nah untuk merawatnya simple sebenarnya teman-teman jadi sudah pernah aku jelaskan sekiranya udah terlalu banyak atau sering nge-print dokumen kalian bisa membersihkan head printernya ya bagian sini ya nah seperti itu tidak perlu nunggu hasilnya putus-putus atau rusak ya kalian bisa merawatnya sendiri bisa membersihkan dengan cara tidak membongkar body printer seperti itu teman-teman nah oke semoga pengalaman ini bermanfaat bagi kalian dan jangan lupa saling berbagi walaupun itu sedikit oke sekian dan terima kasih selamat menikmati